Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel Bimbel Santai sebelum menonton videonya jangan lupa bantu subscribe like and share ya nah teman-teman pada video kali ini akan membahas FR tentang Tiu hitung cepat nah jadi menurut FR yang muncul ada soal penjumlahan bilangan ratusan berurutan nah jadi misalkan contoh soalnya seperti ini 404, 405, ditambah 406 tambah 407, tambah 408 tambah 409, tambah 410 tambah 411, dan tambah 412 nah jika dilihat sepintas soalnya itu angkanya sudah berurutan jadi angka ratusan 400-annya sudah berurutan nah jika angkanya sudah berurutan maka sudah dapat langsung dikerjakan nah jika dikerjakan secara manual tentunya akan lama sekali ya teman-teman jadi kita langsung masuk ke trik untuk mengerjakan soal seperti ini nah jadi triknya adalah nilai tengah dikalikan dengan banyaknya data ini rumus untuk menghitung cepat penyumlahan ratusan berurutan nah jadi tinggal kita urutkan 401 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nah angkanya kan sudah diurutkan 9 berarti kalau 9 angka maka nilai tengahnya adalah yang bilangan yang kelima yaitu 408 dikali banyaknya data yaitu 9 nah 408 dikali 9 sama dengan berapa ini 3, 6, 7, 2 ya jadi angka yang apa pilihan yang benar adalah 3, 6, 7, 2 atau pilihan B 3, 6, 7, 2 teman-teman selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang bilangannya ribuan ya ya jadi ini contoh soal yang bilangannya penjumlahan ribuan jadi ada 1210 ditambah 1206 ditambah 1209 ditambah 1207 1211 1208 dan 1212 jika dilihat angka ini belum berurutan tapi dapat diurutkan nah jika soal seperti ini maka kita bisa menggunakan trik yang tadi yaitu nilai tengah dikali dengan banyaknya data jadi langkah pertama kita urutkan dulu bilangan-bilangannya jadi 1206 ditambah 1207 ditambah 1208 ditambah 1209 ditambah 1210 ditambah 1211 ditambah 1212 nah jika sudah berurut kita tinggal tuliskan ada berapa bilangan 1,2,3,4,5,6,7 jadi ada 7 bilangan berarti mediannya adalah yang keempat 1209 tinggal dikalikan dengan banyaknya data yaitu 7 nah 1209 dikali 7 sama dengan 364 8 ya 8463 berarti jawaban yang benar adalah E 8463 nah jadi seperti itu teman-teman cara pengerjaannya mudah bukan jadi diingat kembali rumusnya nilai tengah dikali dengan banyaknya data ya jadi sampai disini dulu video kali ini semoga videonya bermanfaat sukses untuk SKD-nya semoga lulus menjadi ASN tahun 2021 jangan lupa untuk subscribe channel ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh